Halo guys, selamat datang di Garasi Drift Gua udah kembali lagi di Jakarta Untuk menghadiri acara-acara Mobil yang keren banget, salah satu ada JDM Fest Dan karena visa gua di Jepang Juga udah abis Dan di video kali ini kita akan Datang ke acara tersebut, JDM Fest Di Bandung, kita akan road trip bersama Dengan mobilnya Mas Raden Rauf And then pake AE86M DNZ Wheels Dan gua pake Skyline ER34, sumpah gua kangen banget Sama ini mobil Dan kita akan bawa lumayan jauh Kurang lebih 100-150 kg Ke Bandung, straight tanpa Towing, semoga aman Dan semoga gak terjadi musibah Kita langsung aja jalan Dan by the way, baik kalian yang nungguin Video GDGOS Jepang, tenang aja Kita akan ke Jepang lagi abis ini Untuk drifting disana Ya sebelum jalan seperti biasa, kita nyiapin kamera car dulu Kita pake Tiltahydra Kali ini pake mobilnya si RV Mantep ya Ini langit disini Langit Langit pake topi apa? Dari apa? Oh ya by the way, disana garasi difference jendaz juga akan buka bud So, pasti bakal seru banget Dan banyak mobil-mobil JDM keren disana Ada salah satunya GTR GT Run temen gua Dan ini ada GTR jari-jadian Sekarang kita langsung aja jalan Ini udah pake HT Biar komunikasi di jalan lebih gampang Let's go Oke, akhirnya kita sampe di Bandung Ini tempatnya di Bandung Convention Center Lumayan luas Ada bagian outdoor, ada bagian indoor Dan mobil gua sama AL86 kebagian di bagian indoor So, langsung aja kita masukin Sekalian kita beres-beres bootnya garasi difference jendaz Dan kita cut aja langsung ke besok ketika acaranya udah rame ya Oke, sekarang kita udah di hari kedua Udah di acaranya JDM Fest Dan Botte Garasi Drift udah jadi nih Liat beliau sebentar Jadi kita kalo lagi ada event Selalu ada promo buy to get one Dan ada promo menarik lainnya Ada hadiah gitu semacam giveaway Produk kita sekarang juga udah lumayan banyak Keren-keren Ini yang favorit gua, ini yang di jaket Jaket kesayangan gua yang gua pake di Jepang selalu Dan by the way Sekarang nih acaranya ada dua bagian Ada yang indoor, ada yang outdoor Kita yang ke outdoor dulu ya Dan kemarin kita juga udah sempet drifting di outdoor Sebelum mobil-mobil pada masuk Sekarang kita liat aja Ada mobil JDM apa aja Dan gua pengen ngasih liat ke kalian di video kali ini Kalo mobil-mobil modifikasi JDM di Indonesia itu Gak kalah sama modifikasi Jepang Sama-sama keren dengan style-nya masing-masing Kita liat aja Nah kita udah ada di bagian luar nih sekarang Dan ternyata disini selain majang-majang mobil JDM Ada berbagai parts aftermarket juga dari detailing, velg, bahkan sampai ke die-case Jadi lumayan lengkap ya disini Ada merchandise garage drift juga jadi makin lengkap lagi Dan sekarang kita udah ada di parkiran luarnya nih Ini full mobil Jepang semua karena tema acara ini emang JDM Jadi yang boleh ikutan event ini mobil-mobil Jepang doang Nih disini Langsung disambut dengan Alphard pake velg DNZ Wheels Groza Seperti biasa gue akan bahas mobil yang sesuai sama selera gue dan depo doang Nah disini nih ada yang menurut gue Modifikasinya mantep banget untuk mobil yang dipake harian Ada Mazda Mazda apa ya? CX-3 kayaknya Yang dimodifikasi dengan tema black on black Velgnya keren banget Pake race Gramlite 57 Dengan hood carbon Temanya menurut gue Jepang banget Bahkan ada stiker Jepangnya dan ada sentuhan warna merah di velg tuh menurut gue Jadi bikin manis banget ini mobilnya Dan gak cuman mobil ini doang Ada banyak mobil keren lainnya Yang kalo kita bahas satu persatu pasti videonya bisa panjang banget nih Nah disini kita menemukan kumpulan mobil yang pake roofbox tule Ada Alphard nih disini Keren banget ya Alphard udah gede makin gede lagi karena ada tule-nya Dan disini ada Jazz Dengan sentuhan beberapa karbon Dan pake tule juga Jadeng banget sih ini Nah kita masuk ke perkumpulan Civic Sekarang ada Civic Cielo disini Yang stance ya temanya Dan ini kap mesinnya dibuka Untuk memperlihatkan mesin yang lumayan rapih nih Honda V-Tech Gue gak begitu paham sih mesin Honda Yang jelas ini buildnya rapih Wiretuck semua kayaknya Lanjut kita liat-liat disini ada mobil yang atasnya ada sepeda Unik banget ya Disini ada perkumpulan mobil stance Mulai dari Civic Hingga 86 dan ada Ferrari DZ juga Semuanya kandas Dengan camber-camberannya Keren sih temanya disini Berbagai kumpulan mobil dari segala jenis tema Ada semua disini Nah kalo tadi kita udah liat ada mobil atasnya ada sepeda Disini ada Civic Atasnya apa ya Sepeda-sepedaan Motor kali ya Motor lucu gitu Lucu sih Kayaknya punya Raut-type Riot disini Dan sebelah sini ada estilonya Mas Raden Rauf Dengan velg Workmasternya Ini kemarin kita jalan bareng sama dia Dan Eh lucu Kemarin tuh kita udah detailing Tadi malem Dan mobil gue sih aman karena indoor Sekarang mobilnya Mas Raden Rauf Percuma di detailing karena sekarang basah Tapi gapapa Ini Jadi Fivesnya tuh apa ya Dramatis banget ya Kita nge-review mobil Satu persatu Sambil hujan-hujanan Tapi sebenernya yang totalitas tuh bukan gue Gue pake payung Yang totalitas kameramen Ini Kamera kita basah Kameramen pun juga basah Oke Sekarang kita udah sampe di Per-Evo-an Gak per-Evo-an sih Cuman ada satu Evo Ada Evo lain di dalam Ntar kita akan ke dalam Nah ini Evo-nya juga Mantep banget Dengan warna abu-abu Sentuhan Karbon di cup mesin Ada lipsnya juga Jadi makin Racing banget ya Racing look Dan yang gue suka dari Evo ini Velgnya menggunakan Wet Sport TC05N Sama kayak yang dipake di Silvia R15 aja Dipo Nah selain balapkan Evo Disini ternyata juga ada Mobil-mobil balapan beneran Ini mobil Seviro Yang dipake drifting Anak Bandung kayaknya Udah white body Dengan style drifting banget Dan untuk ukuran Mobil drifting lumayan rapi sih Sebelahnya juga ada Mobil drift juga kayaknya Ini RX-8 Yang udah di white body juga Stylenya sih style drift banget ya White body Velg-velg Ring 18 Dan Sebenernya yang paling menarik Menurut gue di bagian sini Ada Mobil polisi Ikutan JDM Fest Ya emang JDM sih Karena ini adalah Mazda 6 Dan sekarang kita review Singkat aja Untuk pertama kalinya Kita akan nge-review Mobil polisi Jadi Mazda 6 ini Udah menggunakan Livery terbarunya Polisi Yang warna dasarnya putih Dan ada krum Warna biru Kalo dulu tuh ada merahnya Sekarang cuman biru doang Dan yang menarik dari mobil ini Velg kayak guys Velg kayak ini Pake TE37 Warna abu-abu Cocok banget ya Mobil polisi Dimodifin kayak gini Ini cocok juga kayak Liverynya untuk dipake drifting Kita lanjut ya Ngeliat sana Sekalian kita mau Ketemu sama rombongannya Om Koko Dia baru dateng pagi ini Om Koko bawa 6 mobil Ada R34 R33 R32 Supra Stagea Sama S2000 Gokil ya Semua dibawa dari Jakarta Sampai ke Bandung Kita liat aja ya Nah pintu masuknya tuh Sebelah sana Kita akan ketemu rombongan Om Koko disana Dan ternyata Di bawah sini Ada parkiran juga Ada beberapa Mobil JDM juga disini Disini ada Estilo nya Mas Muklai Dengan warna biru mudanya Pake velg Turbo Bastard Keren deh koknya Mas Muklai Desain mobilnya Minimalis Dengan artnya Mas Muklai Yang berkarakteristik banget Ada Evo lagi disini Belakangnya ada Subaru Dan by the way Di depan gue ini ada Kumpulan Subaru Subaru juga Yang keren-keren banget Dan sekarang kita langsung Nenyamperin Om Koko sih Disini ada Brian O' Corner Berapa jam berarti perjalanan? 4 jam 4 jam? Dari Jakarta ke Bandung 4 jam? 4 jam Pake Supra Gimana? Supra Tapi lucu orang Supra-Matic Asik banget Tadi udah ada R34 Supra Sekarang ada R33 Di belakangnya ada S2000 Suki Waktu itu Dipo juga udah sempet bawa ini mobil Dan terakhir ada R32 Warna putih Dengan mesin RB26 Dan yang menarik Ini semua mobil dibawa Langsung dari Jakarta ke Bandung Dengan selamat Alhamdulillah Ternyata ada 7 mobil guys Satu lagi ada Fair Lady Z Yang Drift King DK DK dari Halo Terus ada Stagea Halo Ada Stagea yang udah pernah kita review juga Yang bawa Om Dhani dari bengkel Prabus Dan untuk bagian luar mungkin gitu aja Ada beberapa mobil lagi yang baru berdatangan Nanti kita akan review lagi Satu persatu Kalo hujan yang udah lumayan reda Kita sekarang mau masuk ke dalam Dan sebelum masuk ke dalam Disini juga ada beberapa mobil yang dipajang Ada AL86M Mas Hakim warna biru Yang udah di white body Ini keren banget Kita juga udah pernah Ngeliat langsung di event elite Kalo gak salah Pol Oke sekarang kita masuk ke Dunia JDM Yang sebenarnya nih Ada banyak mobil JDM Yang keren-keren banget Kita liat satu persatu ya Oke disini Ada Sylvia Temen kita Dari Sylvia Indonesia Yaitu Sylvia S14 Zenki Dengan warna biru Velg Apa ya BBS kayak velg ya Emang konsep dari mobil ini Pengen bikin Standard look gitu Kayaknya Mantep banget Dalemannya juga masih Ori semua itu joknya Sebelah Sylvia ada Kembali lagi Evo 8 Atau gak ada 9 Dengan Body kit Oh Evo 8 Ini body kitnya Body kit Evo 8 Ditambahin kanat-kanat Karbon Kap mesin karbon Pakai velgnya juga JDM banget nih Yaitu CE28 Disini ada STLO STLO nya biru Pake joknya yang tadi gue Bilang keren Jok Rekaro apa Yang namanya gue juga lupa Warnanya biru juga Ntar harus diambil sih Video ini bagus banget Modifikasinya Interior nya rapi Roll bar nya biru Pokoknya konsepnya keren banget Ini mobil Disini ada AL86 warna silver Yang levin Dengan body kit Apa ya Pokoknya body kit ini Kalau gak salah dipake Di balapan Jepang Balapannya full AL86 semua Dengan body kit ini semua Ini lumayan legend juga Bodinya Dan yang gue suka Konsepnya ini Warna silver gitu Pake velgnya Silver juga Watanabe Yang sangat cocok banget Di AL86 Tapi Yang cocok juga Di AL86 Tapi AL86 disini Ada yang velgnya Menurut gue Paling keren Ntar kita bakal liat Disana Asli ini event Menurut gue Keren banget Karena gue akan suka banget Sama mobil-mobil JDM Dan Mobil-mobil disini JDM semua Sayangnya Dipo masih di Jepang Jadi Dia gak bisa Liat mobil-mobil keren disini Dan menurut gue Modifikasi yang ada disini Gak kalah sama Kemarin di event Tokyo Auto Salon Sama-sama keren Bahkan Di Indonesia ini Justru lebih Mahal-mahal Partsnya Karena disana Partsnya kan murah Disini kita kalo Mau modifikasi mobil keren Itu partnya Harganya lebih Mahal Jauh lebih mahal Seperti yang ada Di depan gue nih Disini ada R35 Pake body kit top secret Dan kalo kalian beli Body kit ini di Jepang Harganya tuh misalnya 100 juta Nah sampe ke Indonesia Udah 200 juta Udah 2 kali lipat Itu dia Makanya effort disini Untuk modifikasi mobil keren tuh Jauh lebih mahal Dan lebih susah Jadi R35 ini Dimodif dengan Body kit full top secret Dari depan Sampai belakang R35 tanpa dimodifikasi Udah keren Tapi menurut gue Ini jauh lebih keren Karena bumper depannya ini Udah pake bumper Ala-ala R35 Yang facelift Walaupun belum Yang facelift terbarunya Banget yang di tahun 2023 Tapi yang ini Menurut gue Lebih R35 sih Daripada R35 terbaru Ini juga udah pake Cup mesin karbon Wing karbon Velgnya pake Advan Racing GT Nah di sebelah R35 Juga ada yang gak kalah keren Yaitu NSX Dengan warna hijau British Racing Green Mungkin ya Warnanya ini Mekarik banget Kalo kalian liat dari langsung Ijauhnya tuh ada Kayak kristal-kristal aja gitu Dan yang keren Pake velgnya pun BBS Dengan dope Warna hijau juga Tulisan BBSnya Bahkan warna hijau Di bagian Lips velgnya Jadi temanya Semuanya Ijau Dan Ini mobil Kinclong banget Gue gak pernah sih Melihat NSX Yang udah dimodif Dengan warna baru Sekinclong ini Bener ya Ini ngacanya bisa Disini ada Supra Ada beberapa Supra Disini ada Kurang lebih udah 3 Yang gue liat Pake velg CE28 Warna hitam Yang masih standaran Disini juga ada yang Masih standaran juga Yaitu NSX Kalian liat velgnya Velgnya masih velg standar Ini purist banget ya Masih standaran semua Bahkan ada Supra lagi Disini warna silver Masih standaran juga Velgnya velg standar Warnanya juga masih OM Kayaknya Interiornya Kita liat Interiornya masih standaran juga Pol Ini Pasti kalo dijual Dua mobil ini nih Harganya mahal banget guys Di Jepang aja udah mahal Dua mobil ini Apalagi di Indonesia Nah guys Disini ada Honda Ortea Ini baru pertama kali gue liat Honda Ortea ini Jadi Mobil ini Sangat langka Dan Modifikasinya itu Bagian depannya di fast lift Jadi EK9 Bagian fender Cup mesin Bumper sama lampu Diganti ke EK9 Ini mesinnya juga udah diganti Dan Menurut gue ini mobil Worth to review di garasi drift Jadi tunggu aja Gue akan nge-review Honda Ini dari Garage One Oh ya By the way ini velgnya juga keren banget Ini pake Spoon Dengan warna hitam Ring 16 Dengan BBK warna hitam juga Black on black Semua Mantep banget Oke akhirnya gue menemukan Nissan lain selain Sylvia disini Yaitu Nissan Velady 240Z Yang sangat Clean banget Udah dikasih white body juga Walaupun udah dikasih white body Tapi mobilnya keliatan tetep kecil Dan yang menarik Mobil ini Sangat-sangat rapih Dimodifikasinya Dan velgnya pun juga keren banget Ini pake velg Watanabe dengan dope Z Ini logo Z yang lama Ada di dopenya Watanabe ini Dan layaknya venda di jaman dulu Kaca spionnya itu Ada di fender bagian depan Jadi di bagian sini Gak ada kaca spion So kita ngeliat bagian sini Sangat clean ya Kaca depan sama kaca samping Itu langsung menyatu gitu Tanpa ada gangguan kaca spion Jadi mobilnya keliatan klasik banget sih Dan untuk mesinnya ini Juga udah dimodifikasi Udah di wiretuck Rapih banget Ruang mesinnya juga Kalo ngeliat panjang banget ya Cukup untuk mesin dari Nissan ini Inline 6 Yang udah di cat engine blocknya Jadi warna biru Dan atasnya di cat Jadi warna merah Ini udah warnanya Nissan banget Warnanya garasi drift banget Sumpah Ini mobil worth to review sih Mungkin suatu saat Kalo gue kenal sama ownernya Gue harus review ini mobil Setelah sekarang interiornya Nah interiornya juga rapih banget Ini clean luar dan dalam Pake setir nardi Yang klasik Bahan kayu Dengan Recaro klasik juga Shift knobnya Pake velg DZ Paul deh Suatu saat gue juga harus punya ini mobil Z Z itu Minziko ya Seperti yang biasa gue bilang Oke kita lanjut jalan-jalan Langsung ada lagi nih Supra Ini Supra keempat yang udah gue liat kayaknya Supra nya Riverside Wheels Dengan velg CE28 Clean look ya Dan yang menarik untuk dibahas Ada Sylvia disini Sylvia kedua yang udah gue liat tadi Ada Sylvia S14 nya Adlan Ini ada Sylvia S14 nya Mas Mimo Ini dipake drift dulu Gak tau sekarang dipake drift lagi apa gak Jelas ini Sylvia yang masih original Mesinnya masih pake RB20 Dan bumper depannya pun juga masih Bumper standarnya S15 Spec R Dengan ditambahin lips Yang jadi makin gondrong ya Keren ya Bumper standarnya Sylvia Ditambah lips gini jadi udah kayak bumper aftermarket Dan Sylvia ini juga udah di white body Lumayan lebar Mungkin lebarnya nambah 8 cm masing-masing sisi Dan didukung juga dengan velg yang lumayan keren Ini ada work seeker Warna bronze Dengan lips chrome gini Cocok ya Sylvia pake velg kayak gini ternyata Size skirtnya juga udah pake yang modelan gondrong gitu Ditambah lagi dengan white body belakang Yang bikin Sylvia ini jadi keker banget ya Ini white bodynya udah lebar dari sini Ada lagi tambahan lebar Ini nambahnya kurang lebih sekitar 8 cm Udah kayak rocket bunny gua Ini aja sampe nyelup banget sih Si bagian Tanki bensinnya Dan belakang pun juga pake body kit yang gondrong Jadi depan sama belakang sama samping tuh body kitnya Ala-ala Sylvia jaman dulu ya Gondrong-gondrong gitu Mantep banget ya Oke ini mobil Suatu saat kita harus ngedrift bareng Pokoknya masih lu Sama Viro juga ya Oke sekarang kita udah ada di sayap kanan bagian hall ini Dan Langsung ada Fair Lady baru Nissan Z Atau Nissan Fair Lady Z Ya kalo di Jepang sih kemarin gua bacain Fair Lady Z Kalo di US Z doang Dan yang menarik Mobil ini masih standar Masih OM semua Cuman tetep udah keliatan JDM banget Bahkan kemarin di Tokyo Auto Salon Mobil ini udah dipakein roket bunny lah Udah di swap engine Pokoknya udah mantep banget disini masih standar Semoga kedepannya di Indonesia kita bisa liat Fair Lady Z Yang baru ini udah dimodif Udah dipotong-potong Itu pasti bakal lebih keren sih Dan kita juga udah pernah nge-review mobil ini So bagi kalian penasaran mobilnya kayak gimana Langsung aja cek link disini Atau di deskripsi Lanjut jalan-jalan Ada mobil JDM lain disini Ada Stilo Ada R35 warna merah Dan menurut gua yang menarik untuk dibahas adalah GR Yaris ini Walaupun Bampers masih standar Tapi GR Yaris ini udah ganti velg Alal-alal rally dari Competitive Motorsport Ring 18 Dan Ada sponsor kebanggaan kita Moto Cocok ya Warna putih ada sentuhan merah Velgnya white on white Jadi guys AL86 ini udah resmi Jadi mobilnya DNZ Wheels Makanya selalu kita pajang Kita ikut acara-acara kayak gini Kalian liat velgnya Velgnya jadinya banget ya Walaupun ini made in Indonesia Kita emang bikin DNZ Wheels ini Melihat gaya-gaya velg Jepang Tapi Made in Indonesia So bagi kalian yang tertarik Langsung aja cek dealer-dealer kita Yang ada di deskripsi ya Nah disini ada skyline kebanggaan kita Yang udah kinclong Kalo kemarin itu Pas abis kita pake road trip Sangat-sangat buluk ya Tadi malem udah dikerjain sama Detailing dari Bandung Thank you juga Adlan udah bantuin gue Untuk bersihin ini mobil Sekarang udah kinclong banget Ini mobil juga baru kita poles Warna abu-abunya udah makin keliatan ya Warna abu-abu GTR Dengan velg warna abu-abu juga Dan sentuhan karbon di bagian depan Ini kalo gue review Gue pasti akan membangga-banggakan banget Karena ini emang modifikasi gue Dan fitmentnya kalian liat Fitmentnya kemarin kita abis ganti kan Kaki-kaki ya Sekarang jadi keren banget guys Ini mobil Sumpah kalian harus liat langsung sih Baru bisa feel apa yang gue rasain Gue gak bohong Ini mobil emang keren sih Walaupun pintu 4 GTR Tapi bangga aja gitu ya Ada GTR ya Walaupun GTR jadi jadian Oke tadi kita udah foto-foto Sama subscriber dari Garasi Drift Thank you so much ya Udah beli merchandise kita juga Pada fotonya tadi pake baju Garasi Drift Dan kita lanjut aja liat-liat Disini ada R35 Nismo tahun 2022 Yang pembelinya menurut gue rada kasian Karena setelah 2022 Ternyata 2023 muncul yang baru Eh sensornya bunyi Ternyata 2023 muncul yang baru Yang kemarin kita liat di Tokyo Auto Salon Walaupun ada yang baru Tapi menurut gue yang 2022 ini juga Bodinya keren banget Ntar kita akan review kali ya Kalo diperbolehkan sama owner ya Dan disini kita melihat R35 Faris Full body kit Dan mesinnya udah pake VR Yang HKS Full Jadi owner dari mobil ini emang distributor resminya HKS So mobil-mobilnya pun mesinnya full HKS semua Dan kalo gak salah kita akan liat mobil ini juga Di event The Elite Owner dari mobil ini punya Sylvia juga Jadi nanti kita bakal liat Sylvia RB26 nya Yang pastinya gak kalah keren dari R35 Nismo ini Kita juga saat-saat pengen banget Nge-review mobil ini secara langsung di garasi Kita lanjut disini ada Civic Civic yang bodi kita full Mugen Warna putih Gue bukan anak Honda banget tapi ini keren Dan ya Kita enjoy dulu aja Sambil foto-foto sama subscriber Habis itu kita lanjut lagi nge-vlognya Oke tadi kita udah muter-muter lagi guys Udah ngobrol sama yang punya-punya mobil disini Adam Koko, Mas Akbar Pokoknya rame banget disini Acaranya seru banget Dan menurut gue Ini acara mobil-mobilnya Gak kalah keren dari mobil-mobil JDM yang gue liat di Tokyo Auto Salon Dan di Jepang Mobil-mobil modifikasi Indonesia tuh Bisa dibilang levelnya setara Sama-sama proper Sama-sama dengan konsep yang keren Dan terima kasih banyak untuk JDM Fest Udah membuat acara JDM Yang garasi drift banget Mobil-mobilnya keren-keren banget Gue sangat Sangat suka event ini Dan sampai jumpa di event selanjutnya Baiklah kalian yang mau dateng Sampai ketemu di JDM Fest 2024 Dan mungkin gitu aja Untuk video kali ini Thank you so much Untuk kalian yang udah beli merchandise Saya garasi drift Udah ngajak foto gue I'm really happy right now Dan mungkin gitu aja Untuk video kali ini Keep driving safe And goodbye Sampai jumpa